Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Indri, kita ada di ruang podcast FVB UPN Veteran Jakarta dan dalam episode kali ini kita akan membahas terkait episode satunya accounting talk nah pada episode ini saya tidak sendirian, tentunya ditemani dengan narasumber di sebelah saya sudah ada Ibu Sinta, boleh silakan memperkenalkan diri baik, terima kasih, halo selamat siang, perkenalkan saya Sinta Widiastuti, saya biasa dipanggil Sinta saya adalah salah satu dosen tetap di jurusan akutansi dan kebetulan untuk saat ini saya dipercaya menjadi sesprodi di D3 akutansi apa kabar Ibu Sinta? Alhamdulillah sehat, minta di tengah kesibukan Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Bu untuk join di podcast kita terima kasih kembali nah seperti yang kita ketahui teman-teman Bu Sinta ini tadi sudah memperkenalkan dirinya sebagai sesprodi di program Sudi D3 akutansi ibu kondisi saat ini di mana angka pekerja itu semakin banyak ya Ibu terus lulusan D3 ini mungkin mendapatkan concern yang cukup berbeda dibandingkan lulusan sarjana karena memang jenjangnya juga di bawah sarjana menurut Ibu dengan tingkatan diploma apakah masih mampu untuk menjawab semua kebutuhan pasar yang ada? ya baik terima kasih Bu Indri menurut saya dan dilihat juga dari berita-berita gitu ya dari data-data yang ada bahwa lulusan diploma akutansi itu masih punya pasar kerja gitu ya Bu Indri jadi tidak kalah dengan lowongan kerja untuk S1 akutansi tidak hanya mungkin kalau orang tahu D3 akutansi wah jangan-jangan hanya perusahaan-perusahaan kecil gitu ya yang menerima apa namanya lulusan D3 akutansi tapi ternyata banyak juga perusahaan-perusahaan besar baik BUMN bahkan sampai perusahaan yang internasional sekalipun itu membuka peluang untuk lulusan D3 akutansi nah kebetulan ini kemarin baru-baru saja kita menerima informasi dari mahasiswa lulusan D3 akutansi bahwa diterima di KPMG nah jadi itu adalah salah satu KAP termasuk Big Four juga KAP Big Four punya kesempatan jadi lulusan D3 akutansi punya kesempatan untuk join join di perusahaan internasional jadi itu suatu kebanggaan juga buat kita khususnya di pro D3 akutansi UPN Veteran Jakarta ternyata lulusan kita itu cukup bisa bersaing gitu dan banyak sekali lowongan pekerjaan untuk lulusan D3 akutansi jadi no worry buat lulusan D3 akutansi jadi tadi adik-adik D3 akutansi jangan khawatir ya pesannya Bu Sinta nah berhubung saya melihat CV Ibu Ibu juga pernah punya pengalaman bekerja di bidang perbankan nah yang Ibu lihat pada saat Ibu bekerja itu adakah yang meng-apply pekerjaan memang lulusannya dari D3 ya terus dia bisa diterima di dunia perbankan Bu? baik, memang kalau berdasarkan pengalaman saya di perbankan bekerja di perbankan untuk lulusan D3 itu memang masih bisa untuk diterima bekerja di perbankan saya rasa sih mayoritas perbankan sama gitu ya Bu Indri tapi memang untuk lulusan D3 itu terbatas bukan tidak ada tapi memang terbatas lowongan yang ada di perbankan gitu untuk sampai dengan saat ini memang lowongan untuk D3 D3nya sih tidak hanya khusus D3 akutansi ya itu hanya memang sebatas sampai dengan teller atau front office CS nah intinya front office gitu jadi yang memang pekerjaannya tidak managerial jadi memang langsung ketemu sama nasabah nah memang agak kalau di sektor perbankan memang agak terbatas hanya di job desk yang itu saja di front office seperti itu, itu memang untuk yang lulusan D3 jadi tadi masih ada harapan ya masih ada harapan, tidak tertutup sama sekali tapi memang kebanyakan perbankan untuk lulusan D3 mereka terimanya untuk front office seperti itu nah kemudian untuk lulusan D3 akutansi dan berpajakan boleh nggak nih Bu, dispil perusahaan apa aja yang kira-kira masih bisa nih mereka punya harapan untuk bekerja dan mungkin lingkupnya tidak hanya nasional tapi juga internasional Bu ya betul, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya ternyata KAP-KAP atau kantor akuntan publik yang big four gitu ya yang tarafnya sebenarnya sudah internasional itu juga merekrut lulusan-lulusan D3 terutama pastinya D3 akutansi karena hubungannya sama KAP, kantor akuntan publik nah tetapi kalau kita lihat lowongan-lowongan BUMN, kementerian kayak CPNS sekalipun gitu ya itu juga banyak yang membuka lowongan untuk D3 akutansi gitu, jadi semua sektor saya rasa membutuhkan lulusan akutansi gitu dan D3 akutansi yang lulusan D3 akutansi itu juga masih punya porsi untuk apa namanya pekerjaan-pekerjaan di semua sektor yang ada di Indonesia oke, seperti itu tadi kan Ibu juga jelasin bahwa ada harapan untuk mereka bisa masuk ke dunia perbankan walaupun bukan dari D3 perbankan ya Bu ya betul nah kira-kira bisa nggak Ibu dikasih tahu range gajinya berapa sih Bu perbedaannya antara yang lulusan D3 sama S1 iya, range kalau kita ngomongin gaji pasti memang tiap-tiap perusahaan punya apa namanya punya kebijakan masing-masing untuk penggajian tapi kalau kita ngomongin masalah range memang apalagi mungkin saya pengalamannya di perbankan gitu ya range antara penghasilan atau gaji S1 dan D3 akutansi itu rata-rata mungkin saya bisa asumsikan sekitar 10-20% lebih tinggi lulusan S1 akutansi memang gitu karena dari job desknya aja aku udah ketahuan yang mungkin sifatnya teknis gitu ya itu lulusan D3 akutansi tapi untuk S1 akutansi memang mereka bisa sampai ranah manajerial jadi kalau di perbankan ODP atau MT gitu ya itu pasti syaratnya syarat pertamanya pendidikan adalah lulusan sarjana S1 gitu tapi kalau misalnya memang untuk teknis kayak front office gitu itu masih bisa lulusan D3 jadi masih bisa semangat ya untuk teman-teman D3 tetap semangat semua cari lapangan di pekerjaan gitu Bu nah dari tadi teman-teman kita mengkomparasi antara S1 dengan D3 nih Bu menurut Ibu perlu nggak nih anak-anak lulusan D3 melanjutkan ke jenjang sarjana baik dari yang tadi sudah kita bahas bahwa memang peluang kerja untuk S1 akutansi terutama dari gaji ya nah gaji kan range-nya memang lebih tinggi nih gitu tidak bisa kita kukiri memang lulusan S1 akutansi ketika start bekerja biasanya memang lebih tinggi nah apakah lulusan D3 akutansi itu sebaiknya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi menurut saya perlu gitu ya apalagi bagi mereka yang memang ingin masuk ke tahap manajerial di dalam kantornya gitu jadi memang yang dibutuhkan adalah jenjang pendidikan sarjana jadi yang ingin mengembangkan diri lulusan D3 akutansi sebaiknya bisa mengambil S1 gitu tidak harus S1 akutansi sih gitu ya jadi yang penting naik jenjang pendidikan jadi bisa lintas keilmuan berarti ya Bu nggak harus dia dari akutansi ke akutansi lagi S1 nya? nah kalau sebenarnya sih nggak ada masalah Bu Indri tapi kalau misalnya memang pengen ekspert di satu bidang akutansi gitu ya sebaiknya D3 akutansi ke S1 akutansi gitu ya kebetulan kan kalau di UPn kita nggak bisa lanjut gitu ya tidak bisa lanjut jadi stop D3 akutansi terus kita daftar lagi S1 akutansi tapi kan mungkin ada yang bisa apa namanya ngelanjutin gitu ya nah mungkin lebih enaknya memang ini juga biar nggak wasting time juga jadi bisa langsung masuk ke S1 akutansi kalau di perbankan itu kan relatif semua jurusan nah tapi itu buat yang memang pengen berkarir di bidang selain akutansi ya tidak fokus tapi kalau misalnya memang fokusnya berkarir di dunia akutansi ya sebaiknya D3 akutansi lanjut lagi ke S1 akutansi walaupun sebenarnya juga bisa ya teman-teman nah untuk supaya teman-teman D3 akutansi yang memang mereka mungkin keterbatasan ya Bu untuk melanjutkan kembali karena tadi kan waktunya juga jauh lebih lama pastikan beda dengan anak-anak yang lulusan S1 ada nggak sih Bu bekal apa yang harus mereka persiapkan walaupun mereka lulusan D3 tapi mereka punya pembekalan lainnya yang juga bisa menunjang mereka nanti setara dengan anak-anak S1 iya jadi kalau kita di pro di D3 akutansi sendiri juga sudah membekali gitu ya anak-anak yang nantinya akan menjadi lulusan D3 akutansi itu terkait dengan sertifikasi-sertifikasi terutama memang kita fokuskan ke sertifikasi yang ada hubungannya sama akutansi seperti Zahir, Accurate gitu ya itu wajib terus brevet pajak nah itu juga kami sarankan untuk diikuti jadi semangat untuk mendapatkan sertifikasi sebanyak-banyaknya baik hard skill maupun soft skill nah saya juga pernah melihat beberapa lulusan dari berbagai macam program studi ya Bu misalnya lulusannya accounting atau dia ekonomi tapi dia punya soft skill yang lain seberapa besar sertifikasi soft skill tersebut mampu membawa dia berkarir Bu ya jadi memang di dunia pekerjaan saat ini kalau kita sudah terjun ya ini biasanya pengalaman kalau di dunia industri ketika kita sudah terjun itu terkadang yang dilihat bukan IP-nya berapa gitu ya kalian lulusan dari universitas mana gitu IP-nya berapa oh IP-nya 4 gitu kan tapi kalau misalnya lulusan tersebut tidak bisa kerja sama tim terus komunikasinya jelek apa namanya nggak bisa berbaur gitu ya sosialisasinya tidak bagus malah yang dipilih atau ya mungkin naik jabatan lebih dulu mungkin malah yang IP-nya secara akademik biasa-biasa aja gitu nah disitu kan soft skill sangat perlu sangat diperlukan lah ya gitu selain memang kita sudah punya bekal akademik jadi tadi advice-nya baru lagi nih dari Bu Sinta bahwa nggak harus pinter secara akademik tapi ketika punya keahlian lain yang bisa meningkatkan soft skill semua teman-teman diikutin aja ya supaya nanti bisa menunjang di dunia kerja akademik perlu karena ketika kita masuk kerja itu yang dilihat syarat pasti IPK nah tetapi jangan apa namanya kupu-kupu gitu ya kuliah pulang-kuliah pulang tapi harus mengembangkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang lainnya oke Bu yang terakhir nih Bu Ibu bisa kasih advice ke adik-adik D3 juga nantinya misalnya kan ini ditonton sama anak-anak yang masih mabak apa sih yang harus mereka lakukan setelah lulus dari sini atau yang bisa menunjang mereka setelah lulus dari sini bisa langsung terserap di pasar tenaga kerja ya baik pesan saya secara pribadi buat mahasiswa baik yang udah lulus mungkin atau yang baru mabak gitu ya seperti kata Bu Indri apalagi yang buat mabak nih selama perkuliahan gunakanlah waktu sebaik-baiknya buat belajar buat berorganisasi ketika ada sertifikasi silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya ada kesempatan untuk magang atau pertukaran pelajar apalagi kalau jalurnya internasional ya silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya karena apa ketika kita sudah lulus itu gak akan bisa terulang lagi yang ada kita cuma nyesel gitu kenapa ya waktu masih jadi mahasiswa kita tidak memanfaatkan semua itu gitu ya gak aktif jadi lakukan dengan sebaik-baiknya gitu ya karena apa ini akan menjadi bekal kalian untuk terjun ke dunia kerja ingat akademik itu perlu tetapi soft skill itu juga diperlukan untuk dunia kerja nah ini kan generasinya generasi apa ya sekarang ya masih why Bu masih why masih why ya nah ini kan anak-anak generasi sekarang ini nanti akan ketemu sama mungkin pimpinan-pimpinan di kantornya yang generasinya milenial gitu ya nah etika nah itu kan sangat-sangat diperlukan gitu ya kita pinter tapi tidak beretika itu gak akan dipakai deh di dunia kerja gitu jadi buat mahasiswa semangat akademiknya dicapai dengan sebaik-baiknya dan di luar itu non-akademiknya juga prestasinya dicapai dengan sebaik-baiknya oke terima kasih Bu Sinta sudah memberikan waktunya join di acara podcast hari ini semoga tadi yang disampaikan Bu Sinta bisa memberikan manfaat untuk seluruh mahasiswa yang ada di FFB UPN Veteran Jakarta dan sampai bertemu kembali pada episode accounting talk berikutnya sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!